Zakat, kita ada patuh sama Allah, Allah suruh kita untuk zakat, begitu, tapi tentu ada bagian nolongin orang yang disuruh kita tolong, tapi disana ada kepatuhan, Tidak murni membantu, maka aturan yang diatur oleh agama, ya kita kerjakan, ketika Nabi menyuruh semacam zakat fitrah, kata Nabi so'in min burin, ya satu gantang fitrah daripada makanan pokok, Yaudah kita ikuti, ketika Nabi nyuruh kita zakat fitrah pakai makanan pokok ya, pakai makanan pokok, makanan pokok membantu orang miskin juga, dibalik itu kepatuhan sama perintah agama juga, Kalau kita gua duitin aja dah, disana ada membantu, namun kurang ada kepatuhan, begitu, membantu ada, dengan kita kasih duit aja zakat fitrahnya, Membantu orang, butuh itu, tapi kepatuhan kita mau Allah, tidak ada, begitu, kalau kemudian kita pakai beras macamnya, maka disana ada kepatuhan, disana ada membantu, ketujuannya membantu, Kalau kita pakai trijun membantu, bisa ada, orang bakal berpikiran, besok lusa diganti, kalau begitu saya zakat fitrahnya pakai abu gosok aja, Karena abu gosok juga, ngebantu juga buat cuci piringnya dia, sama-sama membantu, maka berubah lagi nanti, Kalau begitu saya gendong anaknya juga, kan kasihan juga si miskin anaknya, banyak lagi repot, saya gendong aja sama juga membantu, nanti panjang tuh, pakai akal namanya, Tapi kalau ta'abud mahdun, dan hadun mahdun, ikuti yang ada, begitu, ikuti yang ada, jadi gak berat-berat amat, Bila kemudian kita makannya sahabat narinya duit, ya maka zakat fitrahnya duit, begitu, kalau sahabat narinya makannya nasi, ya zakat fitrahnya berat, Ya kayak begitu aja, jangan dibikin susah, hidup, tapi bukan itu aja, ada zakat macam-macam, karena zakat bukan fitrah doa, ada zakat harta, ada zakat dagang, ada zakat emas, ada zakat pertanian, macam-macam, Dan ini semuanya ada bagian-bagiannya, kalau zakat dagang disuruhnya, gak boleh pakai barang-barang dagangan, agama, kita dagang abu gosok, zakatnya abu gosok, gak boleh, harus bentuknya duit, kita dagang kasur, zakatnya kasur, enggak, dagangnya daging, zakatnya daging, enggak, dagangnya beras, zakatnya beras, enggak, diatur, Di sini ada kepatuhan seorang hamba kepada Allah SWT, lalu kalau ngomongin zakat saudara, apa hikmahnya, Allah menyuruh kita zakat, Jadi, hikmahnya adalah, bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri, kita ini gak bisa hidup sendiri, biar sekaya kayak apapun, hidup sendiri gak bisa, gak bisa, Mesti kita butuh sama orang lain, butuh sama orang lain, ini kita, gak bisa kita, mana contohnya kita butuh sama orang lain, gampang, contohnya kelilipan mata kita, Kalau mata kita kelilipan, kira-kira bisa niup sendiri gak, niup sendiri, bisa gak, lah kagak, butuh orang lain, tolong dong, tiupin, begitu, orang lain, gak bisa kita niup sendiri, begitu, gak bisa, begitu, suruh cium, sekut sendiri, bisa gak, lah kagak bisa, artinya kita butuh orang lain, Maka dalam zakat ini, sebagai bentuk kesadaran, bahwa kita adalah makhluk sosial, yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh, orang lain, butuh orang lain, Kedua, hikmah zakat itu, adalah ujian Allah, setiap manusia muslim, kalau ditanya cinta Allah gak, dia bakal berkata, saya cinta sama Allah, Maka Allah uji kita dengan harta, diberikanlah oleh Allah, kita harta, Allah minta, berikanlah tuh harta, gak banyak, Zakat tuh, dua setengah persen, duit kita biar gampang seratus juta, dua setengah persen, ya dua juta setengah, gak banyak, PPN, puluh persen, Sudah, udah sebelas, tuh, udah naik lagi tuh, begitu, naik lagi, begitu, emang kudu, dipertahankan ini memimpin, biar naik terus, Jadi sebelas persen, tuh, naik dari sepuluh, plus satu, tuh, zakat dua setengah persen, dengan dua setengah persen, Bila benar penyalurannya, rapih, berarti, sebuah isyarat, orang susah, jumlahnya, dua setengah persen, dari populasi penduduk, Agama begitu, Bila dua setengah persen, ini disaku dengan benar, rapih, dua setengah persen, rapih, itu agama, Maka ketika Allah, kita mengaku, aku cinta Allah, Allah suruh, berikan hartamu, kepada semacam fakir miskin, Lalu kita berikan, kata Allah benar, kau cinta aku, tandanya, aku suruh untuk berikan, Sepersekiannya, kepada orang fakir miskin, kau nurut, berarti, ketulusan, kecintaan kepada Allah, Betul-betul, ada, ada, Berikutnya, hikmah zakat itu, saudara, adalah, Asyukru binikmatil mal, bersyukur kepada Allah, dengan dianugerahi harta, Kita dianugerahi harta, bersyukur, Maka cara syukurnya, diatur, Ada namanya disebut, Zakat, Ini sebagai syukur, Dan dengan syukur ini, Dengan sendirinya, Akan muncul, An-nama'u, an-numu, Bertumbuh kembang, tambah banyak, Laksana rambut, Rambut pala, Ini dari kecil, sampai hari ini, Orang an-nur, ini rambut, kepala, Udah pernah dicukur belum? Udah, udah berapa kali? Wah, sering, Makin dicukur, makin gondrong, Makin dicukur, makin gondrong, Makin sering dicukur, makin gondrong, Rambut, kepala, Coba lihat alis, Ini alisnya, dari kecil, udah pernah dikerok belum? Tuh, segitu-gitu aja, Maka harta, Dengan dicukur, Cukur itu dizakati, Maka akan tambah gondrong, Zakati, Akan tambah gondrong, Zakat lagi, makin gondrong lagi, Zakat lagi, makin gondrong lagi, Itu begitu, Tidak sedikit, Orang-orang yang berniaga, Berdagang, Hancur dagangannya, Gara-gara, Tidak mau, Berzakat, Sodakom, Sodakom, Tapi zakat, Tidak, Begitu, Padahal, Zakat itu wajib, Sedekah itu, Sunat, Begitu, Sedekah itu sunat, Begitu, Ibaratnya, Listrik, Rumah kita pakai listrik, Pakai bodemen, Begitu, Maka kita ngasih, Petugas, Loket PLN, Bang, Ini, Gua bagi, Puluh ribu, Tapi, Enggak kita bayar listriknya, Lunas enggak, Kenapa, Iya yang wajibnya, Enggak dibayar, Enggak lunas, Lunas, Biar kata sahabat nari, Kita sedekah sama dia, Begitu, Enggak lunas, Lunas, Begitu, Biar sahabat nari, Zakat ini dulu, Artinya, Bila kita termasuk orang, Wajib zakat, Begitu, Ya kalau dagangnya, Kita gorengan, Abis sahabat nari, Iya gak zakat lah dia, Begitu, Kenapa gak dagang ini, Pasti nih, Gak zakat, Ya bukan, Emang juga gak dapet duitnya, Ada standarnya, Nanti diatur oleh agama, Begitu, Jadi, Zakat itu, Kesyukuran, Amal Allah, Kesyukuran, Begitu, Kayalah kambing, Dipotongin terus kambing, Ada maulid, Potong, Bayi lahir, Potong, Begitu tuh, Ada idul adha, Kurban, Potong, Bukannya makin habis, Makinan banyak, Gak kayak anjing, Gak pernah dipotong, Gak ada tuh orang, Akeka anjing, Ada gak, Gak dipotong-potong, Kebuli anjing gitu, Gak ada, Begitu, Gak dipotong-potong, Padahal anaknya banyak, Gak dipotong-potong, Kalau pakai akal nih, Kudunya makinan banyak, Orang orang pernah dipotong, Begitu, Kambing potongin mulu, Kudunya makin habis, Tapi enggak, Kambing makinan banyak, Harta tuh dengan dipotong, Makin banyak, Seakan-akan isyarat, Laksana rambut kepala sama kita, Wahai manusia, Berbagilah, Dengan berbagi, Akan mendatangkan, Banyak dibagi, Oleh Tuhan, Yang maha membagi-bagi, Begitu, Maka zakat ini, Adalah dalam rangka, Agar dibagi lagi, Amal Allah, Dibagi lagi, Gambarannya begini, Saya, Diti-tipi oleh bapak dan ibu, Duit berapa ya, Puluh juta, Untuk dibagi, Amal fakir miskin, Atau amal yatim, Ini pak, Saya bagi puluh juta, Tolong dibagikan, Amal yatim, Lalu, Duit itu, Saya bawa jalan-jalan ke puncak, Ke anyer, Begitu, Enggak kita bagi, Lalu bapak dan ibu tahu, Kira-kira, Mau nitip lagi enggak, Kenapa enggak, Ini salah gunakan, Begitu, Allah begitu, Allah titip harta, Amal kita, Lalu, Amal Allah disuruh dibagi, Zakat, Lalu, Kita enggak bagikan, Kita buat jalan-jalan, Kalau lagi susah, Haja mainnya luar batang, Lagi susah, Begitu, Ziarah, Keramat tajuk, Kalau lagi susah, Pas punya duit, Goal proyeknya, Mainnya, Ke Bali, Ke puncak, Gitu bang lima, Begitu, Kata Allah ini, Bagaimana ini, Begitu, Kalau lagi susah, Jangan nyari Allah, Begitu, Pas udah dapet rejeki, Lupa, Yang dia minta, Ini, Enggak demen Allahnya, Nanti akhirnya dikurangi, Rejakinya, Jadi, Ada namanya zakat, Selamat menikmati,